Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrobbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du Sahabat keluarga muslim Kembali lagi kita di program Halo Ustadz Ada pertanyaan insyaallah ada jawabannya Bersama saya Ruchi Ardi yang akan menemani Antum semuanya di 30 menit ke depan Yang nantinya kita akan membahas 3 pembahasan Dengan narasumber kita yang insyaallah Sudah sangat pakih dalam kelemuannya Namun sebelum kita bacakan pertanyaan Demi pertanyaan yang nanti akan kita bahas Saya ingin menyapa terlebih dahulu Apa kabarnya hari ini Semoga senantiasa dalam keadaan saya walafiat Dan teman-teman semuanya yang sedang sakit Mungkin yang kurang sehat Yang kurang semangat Diberikan kesembuhan ya Diberikan apa namanya Nikmat sehat ya Dan semoga Apapun yang teman-teman rasakan Atau yang sedang mengalami sakit Apa namanya Menjadi penggugur dosa ya Ya sahabat keluarga muslim Di segmen yang pertama ini Nanti kita akan membahas tentang Hewan ya teman-teman Atau binatang Namun sebelum saya bacakan detailnya Saya ingin mengajak terlebih dahulu Untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus beroperasional Untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan Kemudian saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara chat ke nomor WhatsApp 085296671046 Apabila antum semuanya Miliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut penang agama Silahkan tanyakan langsung Baik di segmen yang pertama ini Kita hubungi Ustadz Taufik Halo Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya Ustadz Apakah memelihara hewan itu Dibolehkan Ustadz Mohon pencerahannya Bismillah Alhamdulillah Wassalatu wassalam Ala rasulillah Wa ala alihi Wassalamualaikum Wa ala alihi Jadi memelihara hewan Ini tentunya ada beberapa Manfaat juga ya Jika dia memiliki manfaat Maka tidak ada masalah Kita memelihara hewan Seperti kita melihara kambing Ya Sapi Ayam Atau bebek Atau hewan-hewan yang Halal untuk dimakan Dikonsumsi Kita memeliharanya Ya tidak ada masalah Dan tentunya itu Termasuk yang dianjurkan Karena ya diantara Hewan-hewan yang bisa dikorbankan Dan termasuk dalam ibadah Adalah Kambing Sapi Unta Kalau hewan-hewan ini Tidak dipelihara Maka kita tidak bisa Melaksanakan ibadah tersebut Kemudian Yang selanjutnya adalah Memelihara hewan yang Mubah Yang dia tidak ada manfaat Secara Konsumsi Ya Dia mungkin manfaatnya Karena terlihat indah Atau lain sebagainya Maka hukum asalnya adalah Mubah Tidak ada masalah Kita Memelihara Misalnya kucing Ya Ada pun Kak anjing Maka memelihara Anjing ini Jika dia Adalah anjing Untuk berburu Atau menjaga rumah Atau menjaga ladang Maka tidak ada masalah Selama anjing tersebut Tidak tinggal di rumah kita Ya Tidak tinggal di rumah kita Ada pun memelihara anjing Untuk hiasan Maka tidak diperbolehkan Nabi SAW Menyebutkan tentang ini Bahwa orang-orang Yang memelihara anjing Di rumahnya Maka setiap hari Hukumannya Adalah Dihapuskan Dihapuskan Pahalanya Sebesar Dua gunung Ini tentunya Amalan yang sangat besar Makanya Kita Menghimbau Kepada kaum muslimin Untuk tidak Memelihara anjing Dalam Bentuk Hiasan Atau Mungkin sesuatu yang Dibuat di rumah Tidak boleh Ada pun hewan-hewan lainnya Ya Yang tidak diperintahkan Dibunuh Maka tidak ada masalah kita Untuk memeliharanya Seperti tadi kita sebutkan Kucing Atau mungkin yang ekstrim Ada orang yang memelihara Harimau Dan sebagainya Selama hewan itu Tidak memudorotkan kita Maka Tidak ada masalah Dan juga ada syarat Di sana Di dalam memelihara hewan Kita harus Menjaga hewan tersebut Ya Kita harus menjaga hewan tersebut Memberinya makanan Memberinya minuman Memberinya tempat tinggal Tidak boleh menyiksanya Ada dalam sebuah hadith Nabi SAW Menjelaskan Ada seseorang Wanita Yang masuk neraka itu Gara-gara Dia memelihara kucing Dan tidak memberi makan Dia mengurung Kucing tersebut Tidak dikasih makan Akhirnya Kucing itu mati Dan dia masuk neraka Gara-gara Hewan tersebut Jadi Secara umum Memelihara hewan Selama hewan itu Tidak diperintahkan Untuk dibunuh Tapi kalau hewan itu Diperintahkan untuk dibunuh Seperti cicak Misalnya Tidak boleh kita memeliharanya Atau tikus Ya karena ada juga Beberapa orang itu Memelihara tikus Hiasan itu Ya untuk Dibuat di rumah Untuk sebagai hiasan Itu tidak boleh Karena hewan itu Diperintahkan untuk Dibunuh Dan syarat Secara umum Adalah kita harus Memperhatikan Kesehatannya Makannya Minumnya Dalilnya Rasulullah SAW Pernah suatu ketika Bertanya kepada Salah seorang anak kecil Yang beliau melewatinya Beliau mengatakan Ya Aba Umair Ma fa'alan Nugair Wahai Abu Umair Ya Abu Umair ini Anak kecil Tapi Nabi membelikan Kuniah kepadanya Apa yang dilakukan oleh Nugair Nugair itu burung Burung kecil Ya kalau mungkin kita Burung gereja Atau burung apa begitu Apa yang dilakukan oleh Hewan tersebut Nabi SAW Tidak melarangnya Dan tidak menyuruhnya Untuk Melepaskan Burung tersebut Jadi dari sini Kita dapat ambil Kesimpulan bahwa Nabi SAW Mengizinkan kita Untuk memelihara Hewan Selama syarat-syarat Yang telah kita sebutkan Tadi dipenuhi Hada Wallahu ta'ala Alhamdulillah Iya syekren Jazakallah khairan Ustadz Taufik Keatas penjelasan Dan jawaban ya Masya Allah Nah ini Sedikit dekat ya Dengan lingkungan kita Dimana kita itu Cukup Ingin Atau ada beberapa Dari kita yang ingin Memelihara binatang Atau hewan Namun kita belum tahu Hukumnya Maka tadi sudah disampaikan Jadi gini teman-teman Pada dasarnya Memelihara hewan itu Mubah Dibolehkan ya Apalagi jika Hewan itu Memberikan manfaat Itu sangat Dianjurkan sekali Misalnya ya Kambing Ada Lembu Ada Ayam Dan lain sebagainya Yang memang Memberikan manfaat Dan bisa untuk Dikonsumsi Itu dibolehkan Dan ada juga Hewan yang Dia dipelihara itu Hukumnya mubah Yaitu ada Seperti kucing Kucing Itu banyak juga Orang yang suka Karena memang Lucu ya Lucu Unik Dan dengan Tingkah-tingkah Keunikannya Atau konyolnya Itu banyak juga Yang memelihara kucing Itu dibolehkan Namun ada juga Hewan yang dia Dibolehkan Dan tidak dibolehkan Atau menjadi Haram untuk Dipelihara Yaitu salah satunya Hewan Anjing Nah anjing ini Tidak boleh dipelihara Teman-teman Namun Menjadi boleh Apabila anjing Ini Dia Apa namanya Digunakan Atau bermanfaat ya Untuk Misalnya digunakan Untuk berburu Atau mungkin misalnya Untuk menjaga Menjaga Ternak ayam kita Misalnya Dan menjaga Hal-hal yang penting Menjaga rumah juga bisa Yang penting Tidak boleh Ini ya Satu rumah Dengan kita Satu tempat lah ya Satu Atap gitu Tidak boleh Nah ini yang tidak Dibolehkan Dan kalau tidak ada Alasan khusus Kenapa harus Memelihara anjing Maka tidak Dibolehkan teman-teman Ya Semoga tercerahkan Wallahualam Nanti akan kita lanjutkan Di segmen berikutnya Jangan kemana-mana Tetap di program Halo Ustaz Ustaz Kapan sebaiknya Anak laki-laki itu Di khitan Atau di sunat Ya mohon pencerahannya Ustaz Terima kasih telah menonton